Bagi sebagian orang tidak lengkap rasanya jika makan tanpa sambal Dan bagi penggemar sambal harus mencoba resep yang satu ini karena sangat menggugah selera Apalagi kalau bukan sambal cumi bete Cita rasa cumi yang gurih dan dagingnya yang kenyal Dipadukan dengan petai dan sambal yang pedas membuat sambal ini patut untuk dicoba Apalagi sambal cumi bete ini tergolong awet karena bisa tahan selama beberapa hari Sehingga kita bisa nyetok sambal tanpa harus setiap hari membuat sambal Saya sudah siapkan cumi asin sebanyak 400 gram Dan sekarang kita akan rendam dengan air panas kurang lebih sekitar 20 menit atau paling lama 30 menit Setelah direndam dicuci bersih dengan air mengalir sampai benar-benar bersih Kemudian goreng dengan minyak panas sebentar saja Karena jika digoreng terlalu lama akan menyebabkan cumi menjadi alot Karena cumi asin ini dibuat dengan cara diawetkan dengan banyak garam Jadi rasanya sudah sangat asin Itu sebabnya kita perlu merendam dengan air panas Di samping agar cumi menjadi lembut juga untuk mengurangi rasa asin pada cuminya ya teman-teman Jika teman-teman suka cuminya boleh dipotong kecil-kecil Kita sisihkan dulu cuminya sekarang kita akan buat sambalnya Saya sudah siapkan bumbu-bumbunya ada 100 gram cabai geriting 50 gram cabai hijau 50 gram cabai rawit 3 buah tomat 100 gram bawang merah 10 siumbang putih Terasi dan 3 papan peti Sebelum dihaluskan kita tumis bumbu-bumbunya sampai layu Baru kemudian kita haluskan Boleh diulek pakai ulekan, boleh juga di blender kasar Terima kasih telah menonton! Setelah dihaluskan, tumis kembali bumbu-bumbunya dan jangan lupa tambahkan terasinya Agar sambal awet, kita harus menumis bumbunya sampai benar-benar matang dan tidak ada lagi kandungan air di dalamnya Terima kasih telah menonton! 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 garam tambahkan sedikit aja ya teman-teman sebab cuminya kan sudah asing kalau saya lebih suka menambahkan agak banyak gula agar rasanya seimbang masak cuminya juga tidak usah terlalu lama agar cuminya tetap lembut dan tidak alot nah sambal baby cumin asin dan petainya sudah siap teman-teman jika penasaran dengan rasanya silahkan dicoba ya terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa like, subscribe dan komen sampai jumpa di video saya selanjutnya